Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih, grup diskusi dan rekomendasi STS bulan April 2023. Nah disini tentu aja, aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2023. Nah apa itu grup diskusi dan rekomendasi? Jadi ya itu tentu aja, kita ada 2 grup disini, grup diskusi, kita akan sharing-sharing disitu ya, Mas Bro bisa tanya jawab disitu, sharing-sharing info, pokoknya kita akan bahas semua tentang saham di grup diskusi. Nah yang grup kedua adalah grup rekomendasi teman-teman ya, grup rekomendasi ini adalah isinya nanti kalau ada info menu swing, menu scalping, atau menu sore, seperti itu kita akan share semua di grup ini. Oke ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup diskusi dan rekomendasi, Mas Bro bisa kontak saja di deskripsi untuk tanya-tanya lewat telegram atau lewat whatsapp. Nah kita langsung aja lanjut ke videonya. Selamat datang kembali, kembali lagi di Fajar Daily dan kali ini kita langsung bahas saja tentang saham Gotoh. Nah ini baru beritanya muncul guys, kemarin guys ya, kemarin sore. Gotoh ya, masih mencatatkan rugi bersih. Wow, rugi kok bersih, rugi tuh jorok gitu ya, harusnya rugi bersih. Di kuartal 4 2022, sekitar 19 triliun guys. Wow, setiga bulan doang ya rugi 19 triliun, anjay. Luar biasa banget sih Gotoh ini guys ya. Nah kita lihat sini Gotoh, kalau kita lihat Gotoh di sini, ini sekarang udah rugi berapa nih? Sampai kuartal 3-nya dia udah rugi 20 triliun. Berarti dia sepanjang tahun 2022 ruginya, rugi bersihnya katanya, rugi kotor, warisnya rugi jorok gitu ya, bukan rugi bersih. Itu 40 triliun, gila. Ini gede banget ya, segede profit BRI mungkin ya. Kita lihat ya BRI. BRI di sini profitnya 50. BCA 40 guys, ini segede profitnya BCA loh ruginya Gotoh. Jadi profitnya BCA buat nutup Gotoh, abis guys. Edan, saya nggak nyangka ya, kenapa bisa bengkak kayak gini ya. Kalau menurut logika kan, kalau hitungan logika, ini kan rugi yang kemarin tuh sekitar 20 triliun. Nah harusnya kuartal 4, itu kan ruginya ya itu dibagi 3 gitu ya. 20 dibagi 3 berapa tuh? 7 gitu ya, kalau tambah 7 jadi 27 triliun. Nah itu gak kayaknya sih masih masuk akal. Nah ini 3 bulan aja, 2 kali lipat. Jadi 40, gila katanya. Wow nggak tau nih kenapa, kalau yang kemarin saya baca di laporan keuangannya ini rugi kebanyakan di iklan guys. Di apa namanya? Ya iklan gitu ya, di iklan sama ya bakar duit kayak promo seperti itu, iklan-iklan ya. Bonus-bonus lah seperti itu, itu yang bikin Gotoh ini rugi. Dan disini luar biasa banget guys, ruginya itu gede banget. Dan ini saham LQ45 loh. Ini saham LQ45 dan ya saya udah bahas tadi ya saham LQ45. Kenapa bursa itu maksain saham kayak gini masuk LQ45? Ini justru sebenernya apa namanya? Kalau citranya ya, kalau menurut temen saya nih ya, yang udah agak lama di bursa. Itu dia bilang, kalau mau investasi itu di saham LQ45 gitu dia bilang seperti itu. Nah kalau yang saham LQ45 sekarang udah kayak gini terus dia masih ngomong kayak gitu gak ya? Saya cuma mau nanya besok. Masih dia mau ngomong masih kayak gini gak? Kalau dia itu, saya itu cuma maunya beli saham LQ45 gitu ya. Yang istilahnya buat investasi, buat kita itu perusahaannya bagus-bagus ya. Terus kita beli saham LQ45 juga tenang gitu. Dia ngomong kayak gitu dulu ya. Tapi gak tau nih, sekarang udah kalau udah ada Gotoh di dalam LQ45, apakah dia masih bisa berani ngomong seperti itu gitu ya? Saya gak tau bursa ini kenapa memasukkan saham-saham seperti ini ke LQ45 yang notabene LQ45 itu adalah sahamnya para investor. Oke ya, kalau kita investasi di Gotoh tentu aja kan konyol gitu ya. Masa ruginya 40 triliun, lo mau beli gitu kan? Ini kalau pun Gotoh mau bagi dividen, itu mungkin dua windu lagi baru bagi dividen. Ruginya kayak gitu ya. Dua windu lagi baru bagi dividen. Nah kalau kita lihat broker summary-nya juga istilahnya, mulai distribusinya kemarin ARP, dan yang ngecual nih ZP ini kayak sini, ngecual banyak barang sih ZP. Tapi PK masih punya banyak barang ternyata di dalamnya guys. Nah ini Gotohnya guys. Nah mungkin banyak apa namanya analiser saham yang mungkin saham-saham seperti ini, ini suatu saat bakal oke, suatu saat bakal oke. Tapi Mas Bro harus berpikir dengan akal sehat ya. Akal sehat. Kalau sekarang aja rugi 40 triliun, apa yang Mas Bro itu yakini bahwa besoknya lagi itu bakal langsung profit? Atau ruginya nggak nambah? Nah itu dia guys ya. Jadi walaupun Mas Bro itu optimis di sebuah perusahaan gitu ya, Mas Bro harus berpikir dengan akal sehat juga. Apa yang membuat Gotoh ini besok mau untung gitu ya, nggak rugi lagi. Atau justru malah ruginya bisa mungkin aja nambah. Jadi udah jelas-jelas aja beli saham yang istilahnya untung, yang bagi dividen, kan banyak ya. Welcome, BRI, BNI gitu kan. Itu yang jelas-jelas sudah untung 40 miliar gitu ya. Eh 40 triliun ya. Ini yang lagi 40 triliun Mas Bro juga masih beli. Tapi kalau pun sesi ini Gotoh masih istilahnya, apa namanya Gotoh ini jadi jantung IHSG lah. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi kalau Gotoh ini sampai bermasalah, terus sampai misalnya collapse atau kayak misalnya SWB gitu ya, atau kayak kredit susi gitu kan yang ngejlop drop itu, kayaknya akan mempengaruhi banget ke IHSG. Jadi akan memperburuk citra IHSG. Kayaknya semoga aja masih dijagain untuk si Gotoh ini teman-teman. Kalau menurut saya sih masuk Gotoh di mana? Ya mungkin akan balik ke sini lagi nih guys. Nah di sini nih. Nah perhatikan Gotoh kalau udah ke sini. Ini kan baru aja rilis laporan keuangannya ya. Mungkin hari ini masih ARB lagi. Mungkin sampai 2 hari gitu ya ARB-nya. Karena investor mungkin udah kaget gitu. Uh tuh buginya 2 kali lipat gitu kan. Dari 3 kuarter gitu. Jadi 40 triliun itu banyak loh. 40 triliun loh. 40 triliun? Banyak guys. 40 triliun guys. Ini... Apa namanya? Kita punya duit... Kita ya. Kita itu punya duit... 20 triliun aja. Itu udah jadi orang terkaya nomor 40. Urutan nomor 40 itu kekayaannya sekitar 30-an triliun. 30-an triliun itu orang terkaya di Indonesia nomor 40. Nah ini berarti udah ngabisin satu orang terkaya di Indonesia guys. Rukinya Gotoh selama setahun. Gila. Mantap lah pokoknya seperti itu guys. Nice ya. Tunggu aja di sekitaran ini ya. 90-97 kayak gini guys. Nah kalau dia set list lagi disitu mungkin aja kita bisa masuk lagi. Tapi kalau jebel ya nggak tau nih. Mungkin ke harga friend lah ya. Seperti itu. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax